Selamat malam, salam olahraga Kembali bersama kami menu bola Lampung Di mana kesempatan malam yang cerah ini Berada di sebuah spot mini shoker yang ada di bandar Lampung Yaitu di mini shoker Urib Subaharjo Pada kesempatan malam hari ini Hari Selasa 12 September 2023 Tim dari Honda Raya Lampung Akan mencoba Kali ini berhadapan dengan tim Dari AGDN PTP N7 Di mana pada kesempatan malam yang cerah ini Mereka akan saling bertemu dalam sebuah media persahabatan sepak bola Di mini shoker ya Kita kesaksikan babak pertama akan segera dimulai Di mana ada sekitar 6 game yang direncanakan pada kesempatan malam hari ini Dan kawan-kawan dari kedua tim sudah mempersiapkan begitu apik ya Timnya juga sudah dipersiapkan kepada pemain-pemain yang akan ditampilkan dari game ke game pada kesempatan malam hari ini Baik kita akan saksikan Wasid Saudara Hidayat akan memimpin pertandingan di kesempatan malam hari ini Inilah game pertama antara Honda Raya Lampung berhadapan dengan ADGN Bandar Lampung AGDN Serangan pertama kita saksikan Jersi hitam-hitam yang dikenakan oleh kawan-kawan dari Honda Lampung Raya Kita saksikan Ada Meldi sebagai penjaga gawang dipercayakan pada game pertama ini Juga ada Aditya, Daniel, ada Jovaik, Guntur, Agong Ada Randy, Riza, Ang, Alvin, Pasadena, Jonathan, Rafael, Raksel, Firman, Rahmat, Imam, Hassam, Hasram, Zevri, Irul, dan Bagas Sebagai penjaga gawang kedua Juga dari kawan-kawan ADGDN7 Ada Jate-Gate, ada Fendi Juga ada Ricky, Ali, Delvin Sebagai penjaga gawang Ricky Ada Ismail, Afrianto, ada Nitar, Fendi Dan juga ada Nando disana Rafli, dan Ari Pertandingan sudah berjalan Sekitar 1 menit yang lalu ya Ini tendangan bebas sepertinya Diperoleh oleh kawan-kawan dari Honda Raya Lampung Honda Raya Lemparan ke dalam kali ini Tekanan kita saksikan Masih saja Berada di pertahanan belakang Ada nomor punggung 37 disana Arfiando Kali ini masih AGDN7 Dari sektor kanan Nomor punggung 7 maksudnya Langsung Wow Baik sekali tadi Nomor punggung 7 Safran sepertinya Memulai tekanan atau peluang pertama tadi Kali ini penjaga gawang Meldi Nomor punggung 12 Dari Honda Lampung Raya Ya Di tengah kesibukan mereka Dalam bekerja di siang hari ya Menyempatkan diri Untuk juga Menata kebugaran Dengan bermain sepak bola Di mini soccer Urib Sumo Harjo ini Sebuah Acara yang mereka gagas ya Ini baik sekali Kembali kita saksikan Oh Gol pertama Nomor punggung 12 Luar biasa Luar biasa tadi Masih kita saksikan Masih kita saksikan Bersama kami menu bola Lampung Para mitra olahraga semua Kembali tekanan dari Lampung Raya Honda Tadi Sili berganti ya Cepat sekali ya Intensitas penyerangan Sili berganti Counter to counter Dari kedua tim ini Ada nomor punggung 19 Ang disana Kembali Free Baik sekali tadi Alvin Alvin Berhasil membalas Satu gol tadi ya Yang mereka rasakan Ketertinggalan tadi Beberapa menit yang lalu Dan langsung saja Dibalas kontan Oleh Alvin Nomor punggung 9 Satu-satu kedudukan Sementara masih di game Yang pertama Ada nomor punggung 47 tadi Lando Sepertinya Lando kembali Tergeser bola Ada pendi Yo Pendi Ali kali ini Nomor punggung 99 Maksudnya tadi Ya Langgaran rupanya Wasid Sedara Hidayat Yang memilih pertandingan Pada kesempatan malam hari ini Ya ini Melihat dari materi pemain Yang kita saksikan Pada malam hari ini Sangat mudah-mudah sekali ya Dan mereka sangat Energic sekali Dan juga Antusiasme terhadap Sembah bola Sangat baik ya Inilah bukti Salah satu Kecintaan mereka Terhadap sepak bola Yang di Hampir digandrungi 2 per 3 penduduk dunia ya Kita kembali Ke lapangan kali ini Wow Tadi blunder terjadi Langsung Yo Pipis sekali Setelah Nomor punggung 7 Melakukan Blunder Kesalahan Di depan Kotak Penalti Namun Lagi-lagi Masih belum Bisa dimanfaatkan Baik oleh pemain depan Dari Honda Raya Lampung Raya Langsung Kita saksikan Penjaga Gawang Meldi Angkat pola Arahkan langsung Kedepan Kepada Alvin Yang Kali ini Tepatkan Sebagai target Tepatkan Manajer Dari Honda Lampung Raya Pelanggaran Terjadi Langsung Tancap gas Kedua tim Para mitra Alerga Semua Di mana Kesempatan Dan juga Peluang Peluang Asis Demi Asis Dimanfaatkan Secara Baik oleh Kawan-kawan Ini Angkat Bola Agung Alvin Ada nomor Tunggung 42 Fendi Dibuang Saja Rahmat Tadi Mencoba Mengantisipasi Bola Supaya Tidak Berada Di Pertahanan Belakang Dari Timnya Lemparan Kedalam Kali Ini AGDN Masih Mundur Kebelakang Backpass Ada nomor Punggung 7 Sayang Sekali Tadi Penempatan Bola yang Langsung Mengarah Kegawang Dari Meldi Masih Satu-satu Kedudukan Sementara Mitra Olahraga Pertandingan Dalam rangkas Paling Partner Di Mini Shocker Urip Semuh Harjo Pada Kesempatan Malam Hari Meldi Langsung Mengarah Alvin Maksudnya Tadi Untuk Bisa Langsung Menebus Pertahanan Belakang Dari AGDN Afrianto Afrianto Yang kita Saksikan Sangat Rajin Sekali Bergerak Di Sektor Kanan Menembus Pertahanan Belakang Dari Honda Lampung Raya Langsung Saja Mengarah Nomor Punggung 7 Tadi Lagi Satu Dorongan Sepertinya Pelanggaran Terjadi Nomor Punggung 18 Disana Ada Daniel Oh Langsung Diberikan Kepada Penceg Kegang Meldi Rupanya Angkat Bola Langsung Sekali Ya Penerapan Permainan Langsung Ya Dikali Ini Diterapkan Oleh Kawan Kawan Dari Honda Lampung Raya Ya Pendy Langsung Wow Bola Agak Sulit Tadi Namun Kecekatan Dari Seorang Meldi Tadi Mampu Menembus Menepis Arah Bola Tadi Pendy Lagi Lagi Membahayakan Langsung Gop Iya Penjaga Gawang Delvin Tadi Luar Biasa Mampu Memberikan Satu Kesempatan Yang Baik Tadi Kembali Tendangan Sudut Ya Oh Rupanya Hanya Tendangan Gawang Saja Kali ini Kembali Cepat Sekali Dari Sektor Kanan Lagi Lagi Ya Masih Begitu Tangguh Kita Saksikan Pertahanan Belakang Namun Juga Lagi Lagi Gerakan Nomor Punggung Tujuh Kita Saksikan Melebar Bola Pendy Angkat Cop Bol Sayang Sekali Afriando Tadi Yang Lagi Lagi Memberikan Tekanan Berarti Ancaman Ancaman Yang Sangat Berarti Di Pertahanan Belakang Dari Honda Lampung Raya Masih Satu Satu Kerudukan Mitra Olahraga Semua Di Game Yang Pertama Ini Dalam Rangkaian Sparring Partner Masih Kita Saksikan Cepat Sekali Transisi Serangan Demi Serangan Berlangsung Baik Dari Honda Lampung Raya Maupun Dari AGDN Wow Hampir Saja Tadi Heading Yang Dilakukan Oleh Alvin Alvin Yang Betul Betul Ditargetkan Sebagai Orang Target Getman Atau Striker Tunggal Di Depan Sangat Berperan Aktif Mencoba Mengecok Atau Merusak Konsentrasi Pertahanan Lawan Kalian Afriando Masih Afriando Ini Efektif Sekali Bola-bola Afriando Ini Bisa Dihalau Oleh Daniel Tadi Nomor 18 Dari Honda Lampung Raya Afriando Sudah Menunggu Disana Ada Nomor Punggung 41 Juga Disana Risky Sudah Menunggu Kita Pastikan Pemain Tengah Dari AGDN Ini Kembali Kita Pastikan Pendangan Gawang Saja Meldi Langsung Lagi-lagi Permainan Bilap Tidak Diterapkan Ini Salah Satu Bentuk Karakter Dari Sebuah Tim Dimana Mereka Mempunyai Sebuah Visi Untuk Bisa Langsung Mencetak Gul Dan Kita Saksikan Berbeda Dengan AGDN Yang Mencoba Membangun Serangan Dari Bawah Kali Ini Masih Saja Membentur Mister Gawang Tadi Satu Penyelamatan Pasadena Kali Ini Keras Tendangan Bola Dari Pasadena Tadi Pendi Kembali Masih Masih Terjadi Goal Nomor Punggung Tujuh Tadi Rafi Berhasil Memberikan Goal Kedua Bagi Timnya AGDN Tujuh Menjadi Dua Satu Sementara Keunggulan Terangan Begitu Sporadis Tekanan Pressing Pressing Sangat Ketat Dilakukan Oleh Kawan Kawan Dari AGDN Terhadap Pertahanan Belakang Dari Honda Lampung Raya Sebuah Strategi Yang Coba Diterapkan Begitu Baik Kawan Kawan Dari AGDN Afriandus Kita Saksikan Intercept Tadi Nomor Punggung 97 Rahmat Masih Tiga Pemain Belakang Yang Coba Ditempatkan Ada Hasran Disana Nomor Punggung 10 Juga Rahmat Ali Kita Saksikan Ketengah Bola Kali Ini Ya Sebuah Dorongan Tadi Kelanggaran Saksikan Ya Tendangan Bebas Kali Ini Pendek Saja Bola Masih Nomor Punggung 19 Tadi Jonathan Masih Langsung Saja Arahkan Bola Kembali Serangan Bali Kali Ini Coba Dibangun Lebar Bola Kali Pada Ali Masih Ali Sendiri Ali Ada Nomor Punggung Tadi Ali Go Cantik Sekali Tadi Kaki Dari Seorang Ali Tadi Kembali Memberikan Keunggulan Lebih Besar Bagi Timnya 3-1 Kerjasama Yang Sangat Cantik Mencoba Merekayasa Namun Juga Dengan Kecepatan Begitu Fokus 3-1 Sekarang Kedudukan Sementara Hens Ball Tadi Pas Adena Pendy Kita Saksikan Masih 3-1 Afriando Langsung Saja Lepas Masih Tadi Ada Nomor Punggung Tujuh Tadi Masih Ya Cepat Tadi Pas Adena Ada Nomor Punggung 19 Masih Masih Terlampau Lama Tadi Menguasai Bola Sehingga Bisa Disambar Tadi Atau Di Intercept Dengan Baik Oleh Para Pemain Belakang Atau Pemain Tengah Dari AGDN 3-1 Sementara Masih Di game Yang pertama Ini Mitra Orangga Ya Langsung Tancap Gas Sepertinya Ini Kedua Tim Tidak Mau Melepaskan Setiap Momen Tidak Mau Nyanyakan Setiap Momen Yang Terjadi Sehingga Langsung Saja Fendi Langsung Kali Tendangan Keras Menghujam Tadi Dari Fendi Belum Bisa Menembus Dan Memperbesar Keunggulan Mereka Tendangan Tendangan Gawang Kali Kali Meldi Sudah Kemasukan 3 Gol Pada Game Pertama Ini Sudah 4 Gol Tercipta Sebuah Produktivitas Sangat Baik Di Sebuah Event Atau Sebuah Pertandingan Terburu Buru Tadi Afriando Dalam Melakukan True Pass Tadi Seperti Ini Mengarah Kepada Nomor Bung 7 Masih Cukup Efektif Serangan Demi Serangan Yang Dilakukan Oleh Kawan Kawan Dari AGDN Ini Masih Ketisahkan Bola Berada Di Dalam Lapangan Alvin Mencoba Afriando Kembali Nomor 7 Belebar Pada Pendi Cerdik Sekali Tadi Ketisahkan Penempatan Bola Yang Sangat Baik Dari Seorang Pendi Tadi Namun Sayang Sekali Lagi Hanya Beberapa Senti Saja Dari Sebelah Kiri Gawang Meldi Kembali Masih 1-3 Kedudukan Pas Adena Melebar Bola Alvin Langsung Alvin Keras Alvin Oh Bola Yang Begitu Kencang Dari Alvin Tadi Coba Diteruskan Tadi Namun Sayang Serangan Balik Cepat Terjadi Nomor Pung 7 Walpass Tadi Maksudnya Afriando Masih Selalu Dicari Oleh Pendi Oleh Pemain-pemain Tengah Dari AGDN Ini ADGN 7 FC Dan Kita Sastikan Juga Pertahanan Belakang Atau Gawang Yang Dikawal Oleh Delvin Masih Cukup Aman Para Mitra Olahraga Semua Lemparan Kedalam Kali Ini Afriando Mencoba Ya Satu Gerakan Tadi Ya Ya Baik Sekali Lepas Tadi Keluar Dari Sarang Sayang Sekali Tadi Begitu Cepat Ya Transisi Dari Pemain-pemain Belakang Dari AGDN Ini Sangat Baik Sekali Lebar Bola Kesebelah Kanan Ya Permainan Yang Begitu Cepat Kita Bisa Bayangkan Nanti Di Permainan Sebelum Sesudahnya Ya Mungkin Kita Akan Bisa Menyaksikan Permainan Lebih Cepat Lebih Atraktif Lagi Ya Dan Juga Sekali Lagi Adalah Intensitas Dari Pelanggaran Ya Yang Sangat Sangat Meninim Menurut Saya Ya Karena Kita Saksikan Begitu Cepatnya Bola Bergulir Juga Kolektivitas Para Pemain Lain Yang Sangat Memudahkan Sekali Bagi Pemegang Bola Apabila Bisa Mengarahkan Kepada Pemain Delvin Kembali Aman Masih 1-3 Kedudukan Sementara Keunggulan Bagi AGDN 7 FC Ali Ali Lagi Beberapa Kali Ali Ketisahkan Bergerak Begitu Efektif Lagi Lagi Penjaga Gawang Meldi Langsung Saja Mengarahkan Ke Arah Gawang Ini Dari Keeper Keper Sepertinya Dan Juga Pemain Pemain Dari Kedua Tim Yang Akan Dimainkan Di Game Kedua Nanti Disiapkan Juga Angkat Bola Kali Ini Masih Ada Nomor Punggung 10 Di Sana Nazran Iya Pasadena Oh Kencang Sekali Tadi Rizky Berhasil Memblok Tadi Arah Bola Rizky Pemain Belakang Yang Sangat Ideal Sekali Dengan Posturnya Sangat Besar Ini Dipercayakan Untuk Mengisi Sektor Belakang Sangat Nyaman Bagi Penjaga Gawang Maupun Pemain Depan Memiliki Pemain Bertubuh Besar Dan Memiliki Karakter Yang Sangat Baik Dalam Bertahan Kembali Kita Kelapangan Kali Ini Mini Soccer Urip Sumarjo Bersama Kami Menu Bola Lampung Lagi Lagi Strategi Strategi Cepat Bola Yang Diterapkan Oleh Kawan Kawan Dari Honda Lampung Raya Ini Berbeda Sekali Dengan Buildup Yang Dilakukan Oleh Kawan Kawan Dari AGDN 7 Kembali Kita Saksikan Pendy Ada Ali Lagi Lepas Tadi Masih Nomor Punggu 7 Pada Pendy Sayang Sekali Lepas Bolanya Berhasil Dihalau Tadi Oleh Rahmat Rahmat Juga Kita Saksikan Beberapa Kali Begitu Dingin Mengawal Pertahanan Belakang Dari Honda Lampung Raya Ini Tendangan Sudut Sudah Sudah Menunggu Tiga Pemain Dari Honda Lampung Raya Ada Pasadena Disana Langsung Pasadena Coba Dikejar Tadi Oleh Nomor 10 Nazran 1 3 Kedudukan Sementara Masih Mitra Olahraga Semua Di game Yang pertama Ini Dalam Rangkaian Sparring Partner Pada Kesempatan Malam Hari Ini Antara Honda Lampung Raya Berada Pada AGDN 7 Bandar Lampung Iya Angkat Bola Lagi Lagi Tepat Sekali Iya Mencoba Maju Kedepan Meli Langsung Yo Baik Sekali Tadi Meneruskan Bola Langsung Tadi Hampir Hampir Saja Sedikit Memberikan Shock Terapi Tadi Kepada Penjaga Gawang Delvin Dari AGDN Ini Ali Masih Kita Saksikan Nomor 07 Avriando Yang dituju Baik Sekali Mendy Kali Ini Kerjasamanya Sangat Manis Tadi Namun Lagi-lagi Pertahanan Belakang Dari Lampung Honda Lampung Raya Ini Sangat Responsif Sekali Begitu Mengetahui Pertahanan Belakangnya Terancam Langsung Saja Membentuk Sebuah Formasi Atau Pergerakan Yang Sedikit Menyulitkan Untuk Bisa Mengkonversikan Dari goal Bagi lawannya Kembali Langsung Bola Cepat Sekali Tadi Nomor Punggung 97 Rahmat Ini Menghempaskan Bola Ke arah Gawang Ya Bermain Sangat Taktis Zapran Tadi Pendi Melebar Sayang Sekali Pendi Ya Usai Sudah Mitra Olarga Pertandingan Di game Yang pertama Pada malam hari Ini Dengan skor Akhir Adalah 1-3 Keunggulan Bagi kawan-kawan AGDN 7 FC Selamat Untuk kawan-kawan Dari AGDN Atas Game Yang pertama Dan kita Akan Kembali Nanti Menyaksikan Di game Kedua Masih Dalam rangkaian Separing Pater Honda Lampung Raya Berhadapan Dengan AGDN 7 FC Kita Akan Kembali Saat Lagi Selah Yang Satu Ini Sampai